satu spell yang berbeda lagi let's go teman-teman kesemuanya selamat malam welcome back to game di channel ini kita bakal menyaksikan match pertama MPL ID season 13 minggu ke 7 di hari tab 2 malam ini match kedua dengan adanya teleportasi-teleportasi yang di bawah game yang pertama game pertama dari e-boss berhadapan dengan alter ego dan juga e-boss glory mereka sama-sama butuh poin sekarang waktunya pembuktian untuk mereka jadi MPL Arena kita let's go di game yang pertama oke light up dari i-boss terigu maksudnya ada roger di hype ada peterangan dipilih terus ada arlott di exfilisnya terus ada ini dia 20 pulih fly spell yang sangat-sangat dia respect sekali dengan adanya sisi power yang dimiliki oleh altering dibawakan oleh re final slash arlott yang harus setara line up dari e-post itu ada para ada barat ada clouding ada karmi sama alpha full warna cokelat ya vitality ada tenacity udah langsung oke tapi dreams jadi dengan satu crimson flower yang dia milikin juga ya masih berputar-putar saja tidak ada yang mau mendekat masih berputar-putar walaupun udah mulai ketetesan nih hahaha sama kratenya juga tapi reks ini udah mulai agresif ditaprakin aja oke sementara terpikarif lain tadi masuk dan juga untuk lawkun ya masih berjuang tadi membantu rekannya dreams dan juga kelajuang cukup banyak dan kalau ngintip di minimap ya area gold lane seperti kita tahu bagaimana cloud ini cukup kesulitan untuk beradapan tidak adanya hero-hero di landing face jadi lebih coba bermain safety aja dari branch nya sedangkan haiss dengan runner dia bakal coba cukup agresif di landingnya tapi emang kita melihat juga ini adalah debut tinggi ke haiss ya match kedua nya ya kalau gak salah match kedua benar dan juga sebenarnya batrix ini adalah pegangan buat haiss kan di tipe oh batrix batrix oh iya batrix dan untuk di pxp masih di hold dulu dari force mereka butuh pxp agar bisa level 4 sekarang benar-benar ditahan oke sementara sekarang tas sudah menampakkan wujudnya tadi di area bawaan tiga untuk tiga di area xp dan turtle sudah keluar mula masih saling nahan juga ya mereka gak mau yang terlalu engage jauh juga mengingat turtle nya sekarang sudah muncul akan menjadi kontes objektif selanjutnya tapi main dari force glory mereka gak akan masih kembar nih painnya untuk dapetin posisi setidaknya mencari informasi ini dan ini dia untuk perebutan di turtle yang pertama yang apakah akan di kontes sekarang cukup berbahaya buat alter ego oke sementara itu untuk sekarang pertempurannya kembali terjadi dan benar ada satu datang asal welcome tapi flicker dikeluarkan dan juga untuk kali dan ada door lamp yang udah dikeluarkan pula pertempurannya terjadi pula di area dari tepat berada di depan mereka ada triple kill didapatkan oleh anapel wow satu buah fight yang begitu rapat semuanya terkena cc semuanya terkena damage dan fluffy juga memberikan badannya untuk mengejar tas agar tidak bisa kontes retribution nah ya curse of blood ini semua skill dipakai semuanya dapet tinggal kill evo dan asis pagi hard ada di clawcoon ya bersama dengan dream tadi fluffy ini dapetin semuanya loh asis ya tiga dan membiarkan anapel untuk udah tinggal force swing aja itu kompleks banget itu rapet rapet soalnya solid fight yang terjadi juga untuk evo slurry karena semuanya nepel dan disaat ada tas mencoba untuk masuk pula ada fight juga coba masuk tapi balik lagi netheralms ini membuyarkan semua kalkulasi oke dan ini talent prediction 2-1 2-1 4 evos 2 alter ego ya oke 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 let's see ini dia perkiraan ya prediksi kita menangat siapa mereka dapatkan dan ini alter ego karena gak boleh ngeladenin fight kayak tadi gak sih iya karena semakin rapet timpannya semakin diuntungkan evos glory mereka punya carmilla ingat ada curse of blood yang akan mengikat pemain-pemain alter ego dan damage yang komisial besar 100% buat masuk damage kalau kayak gini bukan sharing is caring lagi ini sharing is dangerous kalau ini love p masalahnya ada damage yang didistribusikan secara rata itu gitu kan ya kayak yailah gue baru dateng kena dan ini ya kalau curse of bloodnya kena nih ada satu yang kena knock up barat semuanya ikut knock up udah menarik ya semuanya ikut knock up kalau memang damage slingnya kena jadi ini PR dari haiz berarti ya buat udah libering damage dari arah belakang dan jaga posisi oke dan sekarang tasnya ada satu detoners welcome tapi ada navel di bagian belakang akan enggak sempat untuk bisa melakukan sebuah serengkapan lagi karena barusan pergerakan dari rek pun sudah mulai hadirkan tersebut tapi rek yang masih mencoba untuk bisa kaburnya tersebut masih ada dua player yang mengejar-ngejar di bagian belakang semakin ku kejar semakin kau jauh dan sekarang waktu akan ke satu sepuh ini bisa dihilangkan dan lenyap sudah yup dikejar-kejar dua orang rekt pun harus hilang mencoba untuk menjelamatkan keberadaan dari tasnya tapi ternyata tidak bisa dan ini dimanfaatkan pula oleh evos glory untuk bisa langsung mendapatkan objektif ke arah turtle dan tidak diberikan kesempatan sekarang untuk tas bisa outlevel ganggler lawan anavel ini punya keleluasan yang banyak juga ya karena setiap kali dia bisa wow 1 blazing duet sudah bisa dikeluarkan sebentar sekarang jawabannya yang fight yang tertarik apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi tidak ada yang mati dari evo dikejar waduh dikejar lewat belakang lewat depan tanggal lewat belakang mereka coba dua player lagi menjadi korban wow tidak ada spell buat escape kali ini fight dan tas jadi 1 bulan-bulanan yang dilakukan oleh evos glory 6 banding 0 kenapa dari tadi kita lihat early game banyak banget yang mendominasi kayak gini gimana nih tadi early game melawan mereka bisa punya kesempatan untuk mengendalikan jalannya permainan oh itu sinergi banget juga sama game yang jarang banget nginjak late game karena yang sudah snowball di awal susah dibalikin bener dan apalagi kan dengan physical defense item magic defense item yang diturunkan semakin membuat lagi tim yang punya physical atau magic yang masih terlippuan ini mereka lebih jauh buat bisa ditujar jadi umbulkan lah ya di manfaat goldnya akhirnya dari buat terlippuan terlippu begitu baik mereka bisa secure dua turtle mereka bisa dapetin dua turret juga bahkan belum ada point kill buat alter ego masih dengan 0 tapi late game mereka harus mencari jalan untuk bisa menghentikan jalur dari EVOS glory karena EVOS glory cari mereka adalah teamfight oke itu tadi udah satu ada ini ya back soundnya ya tapi masih coba untuk kembali menurunkan temponya dua turret alter ego juga walaupun mereka udah cukup unggul nih korak terkor bau dapetin jawaban bagaimana menjawab evos masih belum dibawa sama belum tergoyang adanya karmila disana dengan adanya juga parangis jadi seseteng timpat ya buat buat evos ketiga udah mumpul mereka motivasi ini harus berhati-hati banget buat tartar sebelumnya dia bagi dan gak ada juga yang bisa makan damage terlalu banyak lama-lama gitu pai R.E.K.T. itu gak bisa layaknya dengan diadurabilitas gak terlalu tinggi juga dan perfect turtle diamankan oleh Anavel oke dan mereka alter ego bener-bener harus memisahkan ya siapapun pemain dari evos glory agar tidak ada pergerakan dari paramis ataupun dari karmila di dalam timpat tersebut tapi apakah itu bisa agak sulit sih bisa ya bisa betul apalagi alpha dengan warx brute force ini menjadi dua item yang bisa menjadi satu kesatuan juga untuk lebih membuat dia sakit banget ya dengan true damage yang sudah bisa diberikan dari beta nah tinggal memaksimalkan item true damage juga dari warx no men dicuri babnya itu true damage itu loh yang akhirnya ya bahkan pake item-item defense juga kayaknya udah gak jadi pengaruh terlalu gimana ya apalagi dalam keadaan snowball dari alpha-nya dan bahkan gak ada pure tank dari alpha-nya iya dari alpha-nya jadi kan kalau ketemu dengan tank dia cukup muda ya sepertinya apalagi dengan fighter atau mungkin yang biasa-biasa jarmornya jadi kita akan melihat bagaimana kali ini Fluffy udah jalan-jalan dia udah gede dia udah main di jungle-jungle nyalter ego gak ada juga yang bisa nge-punish dan akhirnya dia ngasih space juga buat brans-nya bisa dapetin turut di arah bawah dan ini untuk map di bagian bawah sekarang semuanya dipegang oleh EVOS gak ada yang terlepas sama sekali hanya di area mid yang memang masih dipertahankan oleh kedua tim ini ini bener-bener brans jantungnya all you can eat ya mukbang ya mukbang tapi ada gear pack by gopay ini merupakan debut Carmilla di MPL ID season 13 setelah terakhir kali digunakan 742 hari yang lalu oleh Finn di MPL ID season 9 saat melawan Ony siapa yang itu siapa 142 hari ya ampun season 9 berarti udah 2 tahun lebih yang lalu ya 1 tahun itu oke akhirnya terigo dapet turut dia setelah tapi balik lagi dimana untuk peratu bag ini harus hati-hati banget kalau mereka langsung maju ya dan kena game 1 timpannya kan pasti dipancing dan untuk timpah kumpul yang rapat-rapat ya sekali lagi timpah kumpul dimana dan juga ini susahnya untuk delivering damage dari tas tasnya masuk ada nether lho buyar semuanya jadi ini bener-bener tugas berat ada di kumpung haiz harapnya karena dia juga masih bisa bertahan dengan ya no death-nya juga dia harus bisa jaga jarak di belakang lord oke buat nana-nafes dan lord haiz karena tadi aku melihatnya golden staff sudah dipegang branch bakal cepat untuk lord-nya dan tidak akan ada di kontes sama sekali harus merelakan mereka no man perfect heart 3 turtle 1 lord tapi haiz juga udah coba untuk setidaknya membayar kerugian objektif dimana outer bottom turret sudah berhasil diancurkan dengan item haiznya pula ini adalah langsung ke arah black of despair dan mahasis dan penjagaan selalu dilakukan juga ya ini adalah metode ya buat teman-teman semua juga mungkin ini adalah makro-makro yang bisa kalian lihat apabila ada teman emang yang ngedorong satu jagain noh di rumput biar ada backup-an ya lihat bagaimana si Fluffy itemnya dia guardian ram radian armor sangat mumpuni sekali bersama dengan setiap light dan juga dreadnought armor yang bisa menunjukkan tepulah dan juga black armor oke menit ke-10 romanya sudah tidak ada inner turret yang berdiri milik dari alter ego pertama dan nampaknya kali ini 6 pocong gold tertinggal 7500 sudah ada ancak-ancak dari Fluffy dan Fluffy tidak mau maju ke bagian depan dari barusan dan sudah masih keluarkan pula tidak ada satu player pun yang tertarik dari alter ego untuk bisa keluar dari pekarangan rumahnya karena masih lawan pertama juga ya gak punya power charge in masih cukup aman bisa di defense plan plan oleh alter ego dan endless battle kali ini yang menjadi pilihan untuk tasong iya dan itu defense win of nature bagi bronze akan semakin sulit memang untuk bisa mengejar bronze sementara evos mereka tidak terlalu terburu-buru ya nah ini yang kita bilang kenapa GDM mereka tadi reka mereka hanya akan bertahan di luar mereka akan mempanish lawannya kalau mereka over extend dan dalam keadaan defense kayak gini chip ini sulit banget untuk bisa melakukan pergerakan betul-betul ketika chip lagi maju sendirian misalnya mungkin dia bisa sih jadi distraction jalan sendirian tiba-tiba ada di game manggil temen iya betul manggil temen buka shortcutnya tapi ya di sisi yang berbeda menang chip dengan kondisi defensif buka portal buka shortcut itu kayak rugi aja plus ada juga paramis yang bisa gak banget mengering ini oke RKT untung saja untung saja pelan tapi pasti dia selamat masuk ke dalam masih bisa mundur juga dan EVOS tetap dengan tempo pelan mereka tidak ingin memberikan sedikit pun ke kurung mereka sedang sudah kalah ini agar goldnya ke delay buat Alter Ego jadi mereka bisa dapetin Lordnya juga kemari yaudah goldnya Alter Ego di delay ya kita lihat freezing ya biarnya dipaksa keluar juga Alter Ego mereka coba untuk melakukan defensif sedemikian rupa namun gak banyak yang bisa mereka lakukan selain menunggu laju wave-nya ini ke dalam base mereka lagi-lagi diambil semuanya dan dari Alter Ego bisa keluar gutrang lah tartar ini ada kesepakatan ya ini jungle jangan di clear karena ada barat dan cloud juga yang yang mengecek kenal loss dulu kalau di rank banyak yang gak ngerti nah sering banget sering banget barat lewat kemasan saset lah lebih baik nonton nonton mat dan kalaupun gak di clear ini berarti kan memaksa memaksa buat Alter Ego biar maju ke sana jadi goldnya yang mau gak mau kalau mereka kontes lord kedua lagi-lagi F-post nih mas oke dan seperti kali ini tidak ada kontes juga yang bisa dilakukan dari Alter Ego mengingat atribut juga udah semakin jauh lebih memilih untuk mereka kembali jatuh waduh udah mau 10 ribu nih udah mau 10 ribu goldnya tertinggal dari FOS lagi ya mereka mendapatkan lord dan gue gak diajak-ajak lah karena mereka juga sebenarnya saya jarang main kok saya jarang untuk main skating dan juga pajang-pajang mereka punya power paling sehari main kali dua kali iya ada parah gak seri kek perempuan korek-korek teman-teman udah naik ke misi anceng-anceng doang dia padahal ditabrak enggak dia menembangin pager kali pager fondasi ada harta gak ya disini ngubur waduh waduh tau red bawah ya Fluffy masih lor juga udah masuk di atas sudah ada satu best tarik yang lancur begitu saja sekarang waktunya kita lihat bagaimana serangan yang akan dilakukan dari pos Flory karena ada satu orang tadi yang terkena slot nya saya juga mati rekat iya lejaplah sudah masih ada jual bisa dari alter ego pada lejab info terlalu membalaskan keadaan dan game pertama boss glory ivos glory berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan dengan telap sepertinya tanpa adanya objektif yang bisa dicari juga dari alter ego mereka sudah main nama epi lah jansan pacak putih kali ini sudah mulai merauk kembali dia kan bebas tidak membiarkan ivos menang ya pertama dari awal terlalu 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 terlalu